Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk teman-teman semuanya dimana anda berada pada pagi hari ini saya ada pasien montor miwji lagi ini kasusnya berbeda dengan yang kemarin kalau yang kemarin itu kasusnya kodemilnya hidup 2 kali tapi kalau ini kasusnya tidak bisa hidup sama sekali dan disini sudah saya bongkar sudah saya bongkar semuanya dan di daerah rotak tidak nampak tidak terdengar suara suara rotaknya tidak mendengung sama sekali ini saya on aki sudah saya pasang sudah hidup kodemilnya nyala tapi disini tidak ada suara selanjutnya lagi tidak suara tidak nyala tidak mendengung sama sekali untuk rotaknya ini pasti kalau dilihat apa namanya ke arah bensin otomatisnya tidak ngalir terdengar terdengar perhatikan ini sudah saya tidak on sama sekali tidak keluar ke bensinnya ini dipastikan permasalahannya ada di kabel-kabel yang masuk ke dalam rotak mungkin ada yang terputus kebetulan kemarin orangnya bercerita bahwa motor ini sebelumnya ada tikus atau celurut yang keluar dari sini besar kemungkinan ini motor ini mungkin kabel-kabelnya dimakani tikus sehingga pengapiannya tidak bisa masuk ke dalam rotak oke saya cek-cek dulu nah disini perhatikan dan disini nampak terlihat sekali ini ada kabel yang terputus ada kabel yang terputus atau bekas dimakan sama sama tikus ya perhatikan nih kabel kabel apa nih ini kabel merah kabel biru ini bekas kemakan tikus oke kita tarik ya nah ini kabelnya dimakani tikus ini besar kemungkinan permasalahan ini yang menyebabkan rotak tidak bisa mendengung sehingga tidak bisa mengalirkan pada bensin masuk ke ruang bakar atau ke injektor selanjutnya saya sambung terlebih dahulu oke saya singkat saja untuk penyambungannya ini sudah saya sambung kabel yang terputus ini tinggal menyolokin saja setelah itu ini saya bentuk-bentuk dulu dengan solaseh biar berrapi oke di desa solaseh selanjutnya kita colok langsung di bagian full pump injeksi durusan melindungi oke dan ini sudah saya colokkan oke kita tes ya perhatikan disini suaranya nah disini ada suara dengan dengung kotak atau full pump injeksinya jangan lagi kemudian kita lihat juga untuk mengaliran bensinnya seperti apa perhatikan hancar oke kita pasang lebih dahulu jadi sudah isi eh sudah terpasang semuanya nah kita tes nyalak langsung hidup tes lagi oke jadi permasalahannya ada di kabel yang mengarah ke rotaknya dia terputus ini temen-temen bisa untuk pelajaran kita ya jadi permasalahan ini kita cek businya apabila businya sudah sehat ya untuk di rotaknya ini tentunya ya sangat sangat terdeteksi sekali ya kalau kita memperhatikan kalau jelas tidak nyala atau tidak mendengung positif berarti perkabelannya ada yang bermasalah seperti ini contohnya jelas mau mengarah ke busi ke pengapian tentunya tidak mungkin karena jelas bermasalahnya positif di daerah sini atau rotaknya tidak mendengung oke bro seperti itu tutorialnya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih